Intro Mengenal lebih dekat Rektor Unmar Malang Periode 2015-2019 Intro Profesor Dr. Anwar Salusi Terjata sebagai Rektor Kedelapan yang memimpin Universitas Merdeka Malang Di bawah kepemimpinannya sebagai Rektor Unmar Malang akan menampakkan tahapan equality atau kesetaraan menuju tahapan outstanding Lahir di kota Situbondo Dari pasangan Bapak Nito Notoraharjo, Pembarung, dan Ibu Salami Profesor Anwar Salusi Dipesarkan dalam kultur keluarga Jawa Madura Yang religius Lingkungan pesatren telah membentuk kepribadiannya Dikasih nama Anwar itu Udah, udah Kayak gitu cuma Anwar retok Pedengerannya gak enak Tambah aja Anwar salusi Itu Nah Anwar itu sambil sekolah Sambil bodoh Pak Haji naik sekolahnya itu Rokci Ngaji naik Rokci Nah tanya Pak Anwar gitu Mau Ngaji Tata sekolah Itu Minta uang Tidak dikasih sama saya terus ya Berangkat Ibu saya yang dikasih uang Sudah Sampai satu hari Pak Anwar juga Dahar Itu Pak Anwar disaksih uang Pak Anwar itu Nafik dari guru Itu Bapak yang ngomong Kalau saya dari menteri Kalau Bapak yang guru Profesor Anwar salusi Lulus dari SD Negeri Parente SMP Negeri Asem Bagus Dan SMA Negeri Siti Bondo Selalu dengan predikat terbaik Atas prestasi tersebut Profesor Anwar salusi Diterima di jurusan teknik nuklear Universitas Gajah Mada Melalui jalur perhentis 2 Namun akhirnya Jurusan Ekonomi Pembangunan Umar Malang Lebih memikat hatinya Lahir dari Almamater Universitas Merdeka Malang Profesor Anwar sanusi Lulus dengan nilai IPK tertinggi Pada tahun 1988 Sesaat setelah wisuda Rektor Umar kala itu Dr. Wahyu Tomo Memanggilnya kembali ke Almamater Untuk mengabdi sebagai seorang dosen Kemuliaan sebagai tenaga pendidiklah Akhirnya yang membuatnya Memilih kembali ke kampus tercinta Kesan saya pertama adalah Dia memang penampilannya itu Neces Kelimis Saya Gak tahu waktu itu Punya feeling Punya feeling Bahwa anak ini nanti akan menjadi Anak yang besar Karena saya melihat Dia itu sudah Rajin Ibadahnya juga Menurut saya bagus Kemudian disiplin Itu yang saya senang Kemudian begitu masuk Saya gandoli betul Jangan pindah jurusan Kemudian diminta untuk menjadi dosen Di Universitas Merdeka Malang Khususnya di Fakultas Ekonomi Memang diminta ini Karena nilainya adalah bagus Bahan luar sanus itu Hubungan dengan saya Pemilih rumah Ya sebagai anak pos Sehingga Ada beberapa teman Yang sebahaya dengan dia Dan semua sudah lulus Dari umur semua Jadi satu Tapi saya Lupa tahun yang berapa Tapi Sampai beliau lulus Menjadi dosen Itu gak mau pindah Itu baru saya Paksa untuk Supaya pindah ke rumah Itu saya hantar dengan mobil Ke tempat kos Ke tempat Yang baru itu Dia itu ramah sekali Tidak neko-neko Belajar Belajar terus Dengan teman-temannya itu Belajar bukan Rajin ya Pada 1 Mei 1992 Sesaat Setelah lulus Dari program Magister Ilmu Ekonomi UGM Dengan predikat Kumlod Profesor Anwar Sanusi Meminang Ibu Suvitra Widayaning Rahayu Salah satu Mahasiswi Fakultas Ekonomi Unmer Malang Pernikahan mereka Dikaruniai dua putra Andi Peraja Buwana Sanusi Dan Amadea Permana Sanusi Alhamdulillah Di kampus Unmer inilah Kami bertemu Di tahun 1988 Saya waktu itu Sebagai mahasiswa baru Di Fakultas Ekonomi Dan beliau adalah Dosen wali saya Sedangkan saya sendiri Adalah ketua tingkat Saat itu Sehingga disitu kami Lebih intens Berkomunikasi Tentunya waktu itu Masih sebatas Sebagai mahasiswa Dan dosen Sekitar tahun 1990 Pada saat beliau Sedang S2 Di UGM Waktu itu Sudah mulai Ada kedekatan Tetapi karena jarak Jauh Malang dan Jogja Jadi kami hanya Berkomunikasi Melalui surat saja Rupanya beliau Selama Surat menyurat itu Di akhir Beliau Kumpulkan Dan kemudian Rupanya dijilid Secara bagus Surat-suratnya Diberi judul Obat stres Mungkin Waktu sekolah Sehingga Surat-surat dari saya Mungkin ya Waktu itu Dianggap sebagai Obat stres Dalam artian Agar tidak terlalu Terbebani Dengan tugas-tugas S2 Dan Alhamdulillah Akhirnya Beliau bisa selesai cepat Mungkin apa ya Kalau dari saya pribadi Memang dari Sejak remaja Menyukai orang yang Pandai Secara fisik Kebetulan Kriterianya masuk Tetapi tidak menyangka Kalau beliau orang Madura Saya pikir Beliau orang Sumatra Karena namanya Anwar Sanusi Tetapi belakangan Baru tahu bahwa Beliau adalah Dari daerah Madura Selama mengabdi Di almamater tercinta Profesor Anwar Sanusi Telah menapaki Karir dari posisi Paling dasar Tercatat Saat masih dosen muda Profesor Anwar Sanusi Dipercaya Menjadi sekretaris jurusan Wakil dekan Hingga dekan Fakultas Ekonomi Prestasinya sebagai Seorang pengajar Yang disiplin Dan penuh dedikasi Menuai penghargaan Dari rektor Sebagai dosen teladan Pada tahun 1996 Pada tahun 1998 Lulus dengan Predikat Kumlot Dari program Dokter Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran Yang membanggakan Pada 31 Mei 2004 Dikukuhkan Sebagai guru besar Pertama Yang dimiliki oleh Universitas Merdeka Malam Prestasi karirnya Melejit Saat dirinya Menjadi wakil rektor satu Konsepnya Tentang Equality University Diwujudkannya Dengan membentuk Badan penjaminan mutu Pemahamannya Tentang penjaminan mutu Pula Telah membawanya Sebagai salah satu Asesor Bank PT Bersalah rektor Saat itu Profesor Budi Siswanto Pada tahun 2005 Umar Malam Meraih predikat Sebagai The 50th Promising University In Indonesia Dari dirijan Dikti Di tengah Kesibukannya Sebagai pejabat Profesor Anwar Salusi Telah berhasil Menuliskan Tiga buku Di antaranya Sumber dana daerah Statistik Memparametik Serta metodologi Penelitian bisnis Pada tahun 2009 Menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Dan melakukan Berbagai perbaruan Dalam fasilitas Perkuliahan Dan sistem Pembelajaran Dan puncak Karirnya Dicapai Pada tahun 2011 Saat dirinya Menjabat sebagai Rektor Umar Malang Tahun-tahun Dimana perguruan tinggi Swasta di Indonesia Mendapatkan Tentangan yang Luar biasa Untuk dapat Tetap bertahan Sebagai Yang terbaik Dengan Mensinergikan Berbagai Kepuatan internal Pada akhirnya Pada akhirnya Reputasi Umar Malang Sebagai salah satu Perguruan tinggi Terbaik Tetap bisa Dipertahankan Tiga program Studi meningkat Nilai akreditasinya Menjadi A Akreditasi Perpustakaan Sebagai jantung Referensi Juga mendapatkan Predikat akreditasi A Dan akreditasi Institusi perguruan tinggi Pada Peringkat B Strategi empat Pilar Yang dirancang Telah menunjukkan Hasil yang signifikan Dalam meningkatkan Reputasi Umar Malang Pilar pertama Adalah Mutu lulusan Dengan peningkatan Mutu input Yang bermutu Dan pemanfaatan Teknologi informasi Dalam pengelolaan Akademik Pilar kedua Adalah Mutu riset Dan publikasi Ilmiah Yang dibangun Dengan mengembangkan Kecintaan dosen Dalam menulis Dan menerbitkan Karya ilmiah Pilar ketiga Adalah Tata kelolaan Kelembagaan Yang kondusif Transparan Dan akuntabel Dalam layanan Akademik Dan non-akademik Dan pilar Keempat Adalah Memperluas Jaring kerjasama Internasional Berbasis riset Dan pengabdian Pada masyarakat Keempat Pilar ini Diakini akan Mempercepat Tahapan Umar Malang Menjadi Outstanding University Selamat Kepada Bapak Profesor Anwar Salusi SEMSI Yang telah Terpilih Menjadi Rektor Universitas Merdeka Malang Untuk Periode Yang kedua Terharapan Saya Semoga Pada periode Yang kedua Ini Beliau Lebih Berhasil Lagi Dan Lebih Baik Lagi Di dalam Membaga Semoga Semoga Universitas Merdeka Malang Di bawah Kemegungiran Profesor Anwar Semakin Maju Dan Sejahtera Semoga Rumusannya Lebih berkualitas Bermanfaat Untuk Masyarakat Dan Seluruh Warga Umar Bisa Hidup Lebih Sejahtera Sebagai Rektor Mudah-mudahan Bapak Berser Doktor Anwar Samosi Bisa Memajukan Merdeka Lebih Maju Lagi Dan Menjadi Good Internasional Universitas Semoga Di bawah Kepemimpinan Beliau Prof Anwar Universitas Merdeka Malang Semakin Maju Jaya Dan Sukses Selalu Professor Anwar Sarushi Congratulations to every Rektor of Universitas Merdeka Malang of Sekarnika As the President of CMA Australia I would like to congratulate Professor Anwar Semisi for Directors of Mdekwamma Hello My name is Professor Janek Ratatunga the CEO of ICMA Australia I would like to congratulate Professor Anwar Sanushi who was appointed as Rektor for the second time at the University of Mdekwamma I am Hiroshi Yamamoto Vice President of another University from Japan Rektor Anwar Sanushi Congratulations to the second period of your Rektorship which I believe to further strengthen the two way tie up between our University of Merdeka Malang and Panazawa University Wishing you happiness and prosperity Terima kasih Selamat Selamat sama Ibu juga Selamat karena sudah bisa menaik jenjang yang tertinggi di Universitas Merdeka Malang Saya punya Pak Andor Semoga sukses sekerusnya jadi anak yang sabar jadi anak yang sore untuk suamiku tercinta saya dan anak-anak mengucapkan selamat sukses selalu tetaplah berprestasi dan mudah-mudahan doa kami semua mengirimi langkah sampai sukses ke depan Istrihat inilah yang kemudian menjadikan Profesor Anwar Sanushi alumni Unmar Malang dipercaya kembali memimpin Unmar Malang hingga tahun 2019 dan любов dan berarti dan luar dan dokumen dan berarti dan berarti tidak terima kasih dan berarti Terima kasih. 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 Terima kasih.